Dan dari dulu saya ceramah memang begini, pakai peci, pakai top, pakai baju koko, begini. Cuman bedanya kalau sekarang orang kenal, dulu banyak tak kenal. Dari UIN saya pulang jam 11.45, hari Jumat mau khutbah Jumat, di Masjid Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Jam 12.20 azan Jumat, jam 12 saya sudah duduk. 12 sudah duduk di depan. Lalu kemudian naiklah pengurus. Waktu Jumat sudah masuk, karena khutib kita hari ini Haji Abdul Somad RCMA belum juga datang, maka sayalah yang khutbah hari ini, kata pengurus. Padahal saya itu duduk dari jam 12 tadi. Selesai sholat Jumat, saya pun pulang. Sampai di depan simpang 4 mall SKA, dia pun menelpon. Assalamualaikum Ustaz Samad. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz tak datang ke Masjid kami hari ini? Saya jam 12 tadi sudah duduk di depan mimbar, kata saya. Kenapa Ustaz tak ngaku? Saya ajarkan kalian ya pengurus, begini cara memanggil khutib. Khutib kita hari ini adalah Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Dipersilakan untuk maju ke depan. Panggilan kedua. Kalau tiga kali tak datang, baru kau naik. Jangan kau langsung naik. Aku ada di situ. Tak mungkin aku berdiri. Aku kok. Jadi kadang pengurus masjid ini mesti kita tahu. Iya kalau Ustaz itu viral. Kalau tidak, Undangan Ceramah di Aliantan. Dari Pekanbaru ke Rokangulu. Masjid sebelah kanan. Turun ke bawah. Ada namanya daerah Aliantan. Hujan. Bawa kendaraan sendiri. Sampai di situ, datanglah wanitia menjemput membawa payuh. Diketuknya kaca itu. Saya buka. Ditanyanya, Ustaznya mana? Kata dia. Kan tak mungkin. Saya bilang, ii, saya bilang, iya, sebentar lagi itu. Saya matikan, saya masuk.